Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Tego Suwarto dalam kesempatan ini kami akan membahas mengenai jet tempur Sukhoi Su-33 Flanker D Sukhoi Su-33 kodenato Flanker D yang bentuknya sekilas mirip dengan Sukhoi Su-37 Super Flanker atau Sukhoi Su-37 Terminator adalah pesawat tempur multiperan jarak jauh untuk angkatan laut Uni Soviet yang dapat lepas landas dari kapal induk Sukhoi Su-33 Flanker D dilengkapi dengan kanat untuk menambah kelincahan dalam manuveribilitas mengurangi jarak kick-off dalam pengoperasiannya pada landasan kapal induk yang tidak begitu panjang dilengkapi peralatan untuk meluncurkan dan pendaratan di kapal induk mempunyai sayap lipat serta dapat mengisi bahan bakar di udara dan sesuai dengan misinya pesawat ini bisa dikatakan sebanding dengan F-14 Tomcat Amerika Serikat meskipun sepintas lalu Sukhoi 33 Flanker D ini mirip dengan Sukhoi Su-37 Super Flanker namun sebenarnya merupakan pengembangan dari Sukhoi Su-27 Sukhoi Su-33 Flanker D dirancang dan didesain untuk memenuhi misi dan beroperasi pada kapal induk utama Uni Soviet jet tempur ini memiliki air cream yang lebih kuat anti korosi roda pendaratan yang kokoh dan bersayap lipat untuk memudahkan penyimpanan pada kapal induk data dan ciri-ciri umum dari Sukhoi Su-33 Flanker D adalah jumlah 31 orang panjang badan pesawat 21,94 meter rentangan sayap 14,70 meter berat kosong 18.400 kg berat isi 29.940 kg mesin dua kali AL-31F afterburning turbofan laju maksimum 2,17 kecepatan suara atau 2300 km per jam 1430 mil per jam pada ketinggian 10.000 meter atau 33.000 kaki persenjataan pada pesawat ini adalah 1 kali 30 mm GSH 31 kanan dengan 150 rounds terdapat 12 cantelan eksternal hingga 6.500 kg atau 14.300 pon amunisi termasuk R-27 R-73 misil dari udara ke udara ECM POTS berbagai jenis bom dan roket demikian ulasan singkat pesawat tempur Sukhoi Su-33 Flanker D terima kasih telah menyempatkan mampir ke channel kami untuk memperoleh video terbaru dari channel ini jangan lupa komentar like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh